Intro Kalian lihat market kapitalisasinya berapa tuh market capnya 116,51 B 116 miliar dolar Ini perusahaan 1.500 triliun dalam perusahaan Jadi aman, jelas Harapan saya maunya Kalau ingin beli sesuatu tinggal beli Mau pergi jalan-jalan kemana Kita tinggal bayar Kurang lebih kalau sampai bisa sejauh itu Mungkin saya sudah bisa cukup puas Terus Rp50 miliar ya Ya ibu kayaknya kalau misalnya saya sakit Sudah ada duit buat ke Singapura Berobat, terus Mau liburan setahun dua kali sudah bisa gitu Nyaman lah, nyaman Penyewa kan melihat juga ya Jadi ketika kita beli properti kan bukan cuma mau melindungi nilai aset kita aja Tapi bisa produksi enggak dari situ Terus kemudian faktor lain yang penting juga adalah economic life Economic life itu gimana sih Jadi kadang-kadang kan kita lihat properti macam-macam ya Ada yang terawat, ada yang bagus Tapi ada juga yang jelek gitu Jadi ini juga salah satu yang harus kita perhitungkan Bagus enggak sih Maksudnya secara struktur dia itu bisa bertahan berapa lama gitu Kita ini berdiri udah hampir sekitar dua bulan lah ya kan berjalan ya kan Tadinya namanya cushiontv.com Sekarang integrasi ke Qnews Sekarang lebih untuk lebih dapat gampang diucapkan ya kan Untuk orang Indonesia Nah saat ini kita juga ada beberapa paket untuk podcast Paket Nasional Ini sebenarnya layaknya media pada umumnya Jadi kita berharap ini nanti bisa dapat verifikasi dari Dewan Pers juga Seperti itu Jadi sebenarnya kita itu akan memfasilitasi apapun nanti secara berimbang Seperti itu Jadi kadang kan ada banyak orang yang punya keluhan Tidak menjawab aruan Harusnya itu kan kita punya prinsip namanya giving voice to the voice Jadi teman-teman Ini di halaman 59 adalah 69 contohnya Jadi waktu itu orang-orang gak tahu tuh saham quality system Gak ada yang tahu apa tuh kayak QS ini Terima kasih 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 Terima kasih